Para pemain sinetron keluarga Cemara yang hits pada tahun 90-an kembali dipersatukan dalam film terbaru berjudul Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abah. Film ini juga disutradarai oleh Deddy Setiadi, sutradara yang sama dibalik kesuksesan sinetron tersebut. Anas Alimi selaku produser menjelaskan bahwa film Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abah punya latar belakang cerita yang sama seperti sinetron keluarga Cemara. Akan tetapi, kisahnya tidak berkesinambungan dengan film keluarga Cemara dari V-Sinema Picture yang dibintangi oleh Ringo Agus Rahman, Dirina Zubir, dan Adis Pizara. Selain itu, Novia Kolopaking sebagai pemeran emak mengaku senang karena bisa kembali bertemu sekaligus reuni dengan para pemain sinetron keluarga Cemara. Ia juga berharap film ini dapat memberikan banyak pesan moral yang sederhana namun baik untuk keluarga di Indonesia. Film Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abah rencananya akan tayang serentak di seluruh bioskop tanah air pada 16 April mendatang. Film ini menampilkan kembali kepiawaian akting Adi Kurdi, Novia Kolopaking, Ceria Hade, Anissa Fujiyanti, dan Fuji Lestari yang sudah melekat di hati masyarakat. Film Terima Kasih Abah rencana menonton!